Ya inilah cerita inilah, yang aku merasa gak terlalu baik, ada realitanya, tapi juga tetep ya, harus ada bumbu-bumbu romantisnya yang lebih gitu. Jadi aku buat itulah, cuma 3 bulan, karena lagi semangat-semangatnya, lagi terinspirasi oleh cinta ya. Terus yaudah, jadilah si Melody Damarabik. Terus yaudah. Melody Damarabika itu cerita tentang seorang pemusik jenius di Indonesia ya, yang paling beken, yang paling sukses, paling ganteng, tapi dia suatu hari dalam kesibukan tur dunianya, dia penat. Di Tokyo dia kabur ke Indonesia, dia bilang dia mau pulang, dan dia akhirnya pulang memutuskan hatinya pergi ke Jogja. Dia gak ngerti kenapa dia pergi ke Jogja, tapi di Jogja akhirnya dia seneng karena dia ketemu dengan sahabat lamanya, si Rara. Tio ini orangnya narsis, sebenarnya dia sok cool, tapi konyol, intinya dia konyol. Tapi dia cuma bisa konyol di depan Rara. Nah kalau Rara dia orangnya bijak, tenang, tapi dia orangnya sebenarnya mendem, introvert, lebih dinam, lebih seneng, hal-hal tenang lah. Orangnya lebih pintar daripada si Tio secara akademis, dan lebih bijak. Yang pasti yang pertama harapan saya adalah program Lupi Mandiri sukses, itu buku terjual, sehingga semuanya ikut terangkat ya programnya sukses, Pro-partnershipnya sukses, dan banyak orang tersosialisasikan lebih baik tentang autoimun dan lupus, itu yang terpenting. Dan saya bisa memprovide teman-teman penyandang lupus ini dengan sebuah kesempatan untuk punya penghasilan, dengan cara yang lain gitu. Itu harapan saya ke depan. Kalau mau yang lebih lebay lagi, saya pengen nemuin obat lupus, sudah itu. Kenapa saya membangun sistem itu di online? Karena saya sadar teknologi akan menjadi the next, bukan the next, adalah big thing di zaman sekarang. Orang paling kaya di dunia adalah orang yang punya usaha teknologi kan, karena teknologi itu benar-benar ada masa depan. Jadi saya sangat, sangat exciting untuk kerjasama dengan ClickSquare, karena saya juga ingin mengaitkan produk saya dengan teknologi gitu. Apa yang ke depannya, mungkin sekarang belum booming, jangan takut gitu. Semua itu harus dilakukan, startnya small, tapi thinknya bigger picture gitu. Kita harus punya gambaran, maunya seperti apa, tapi semuanya, suatu buku hanya akan jadi kalau kita mulai menulis satu kata. Dan itu dimulai dari generasi-generasi muda, yang saya yakin sangat terakomodir di ClickSquare ini. Ini adalah masa depan gitu. Teknologi adalah masa depan, dan ClickSquare sudah menuju ke sana, itu udah top deh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.